Halo semuanya, bertemu lagi dengan gue Steven di segmen Steven Mystery Stories Episode yang ke-9 Nah, di episode kali ini gue akan membacakan satu cerita mengenai misteri tewasnya sembilan pendaki Rusia Nah, tewasnya sembilan pendaki Rusia ini kemudian dikenal dengan insiden Biatlov Pass Jadi, kisahnya ini bermula dari pada bulan Januari tahun 1959 Ada sekelompok orang pendaki dari Institut Politeknik di Ural Berangkat ke pegunungan Ural yang dipimpin oleh seorang yang bernama Igor Dyatlov Dari nama si Igor Dyatlov inilah kemudian dipakai nama Dyatlovnya menjadi nama dari tragedi, misteri, kematian dari sembilan pendaki Rusia ini Igor Dyatlov ini dia mendaki gunung Ural, tidak sendiri, tapi dia bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sembilan orang Jadi, sembilan orang temannya ditambah dengan si Igor ini sendiri jadi sepuluh orang Nah, sepuluh orang itu terdiri dari delapan orang pria dan dua orang wanita Para pendaki ini merupakan orang-orang profesional dan telah berpengalaman melakukan ekspedisi pendakian Kemudian, sepuluh orang pendaki ini berangkat dengan tujuannya itu adalah ke lereng gunung Otorten yang letaknya di pegunungan Ural Ruta tujuan yang akan mereka tempuh ini sebenarnya tergolong ekspedisi tingkat tiga atau yang paling susah Mereka menggunakan kereta saat tiba di Ifdale pada tanggal 25 Januari tahun 1959 Selanjutnya, mereka menggunakan truk untuk berangkat ke Fitzhuy Nah, Fitzhuy ini adalah pemberhentian terakhir sebelum mereka berangkat ke Otorten Namun, di perjalanan sebelum mereka menuju ke Otorten Salah satu pendaki yang bernama Yuri Yudin, ia mengalami sakit Sehingga Yuri Yudin ini dia harus mengundurkan diri dari ekspedisi ke Otorten Nah, sakit itulah yang kemudian menyebabkan Yuri Yudin ini tidak termasuk ke dalam sembilan orang korban yang tewas di pegunungan itu Kemudian, pendakian gunung itu dilanjutkan oleh sembilan orang Mereka melanjutkan perjalanan yang dipimpin oleh Igor Dyatlov Dari buku catatan yang ditemukan, tertulis bahwa pada tanggal 31 Januari tahun 1959 Para pendaki mulai bersiap untuk melakukan pendakian Kondisi semua pendaki baik-baik saja Bahkan makanan dan peralatan mereka dalam kondisi baik-baik juga Kemudian, di hari berikutnya pada tanggal 1 Februari tahun 1959 Mereka mulai mendaki seperti yang direncanakan Mereka kemudian berencana mendirikan tenda karena cuaca yang semakin memburuk Yang menyebabkan badai salju turun Dan menurutnya daya penglihatan mereka Namun mereka tiba-tiba tersesat Mereka kehilangan arah dan mulai menuju ke barat Tepatnya di daerah Kolat Syaki Mereka pun akhirnya mendirikan tenda di sana Para pendaki ini dijawalkan akan kembali ke Vitsai Pada tanggal 11 Februari tahun 1959 Dan di sana mereka akan mengirimkan telegraf dari sana Namun telegraf yang dijanjikan oleh ketua pendaki Igor Dyatlov tidak pernah sampai Tidak ada yang kabar dari para pendaki membuat keluarga mereka merasa cemas Dan akhirnya memutuskan untuk melakukan pencarian Secara besar-besaran Yang melibatkan mahasiswa Kemudian dosen Kemudian polisi Dan juga melibatkan tentara Helikopter dan pesawat juga ikut diterbangkan untuk membantu pencarian ini Setelah melakukan pencarian Akhirnya pada tanggal 26 Februari tahun 1959 Tim pencari berhasil menemukan sebuah tenda di Kolat Syaki Tenda yang ditemukan tersebut telah dalam kondisi rusak Dan anehnya Sepatu dari kelompok tersebut semuanya masih utuh Dan ditemukan di tenda tersebut Tenda ditemukan dalam keadaan rusak Para pendaki diperkidakan keluar dari tenda dengan tergesa-gesa Bertalanjang kaki Tanpa menggunakan sepatu mereka Dari jejak kaki yang ditemukan di sekitar tenda Mereka terlihat terburu-buru menuju ke arah hutan Dua mayat pendaki kemudian ditemukan di pohon cedar Yang letaknya tidak jauh dari tenda tersebut Ranting pohon tersebut anehnya rusak Sampai dengan ketinggian 5 meter Nah kemudian diduga kalau Ada dua orang pendaki yang berusaha menyelamatkan diri Dengan memanjat pohon Mereka ada Krivonischenko Dan Doroschenko Mereka ditemukan tanpa sepatu Dan hanya menggunakan pakaian dalam Dengan kulit jari mengelupas Sementara itu Tiga mayat lainnya ditemukan Di antara pepohonan dan tenda Yang mereka bangun Tidak jauh dari penemuan dua mayat sebelumnya Tiga mayat itu adalah Slobodin Kolmogorova Dan Dyatlov sendiri Posisi mayat terlihat seperti mereka ingin kembali ke tenda Mereka ditemukan dalam keadaan buta Bahkan Salah satu diantaranya mengalami keretakan pada tengkorak Sementara itu Empat mayat pendaki yang lainnya ditemukan setelah dua bulan pencarian kemudian Tanggal 4 Mei tahun 1959 Akhirnya empat korban lainnya ditemukan Mereka ditemukan tertimbun salju sedalam empat meter di dalam hutan Mereka berempat anehnya ditemukan dengan pakaian lengkap Namun dengan kondisi yang jauh lebih parah Dibandingkan lima rekan mereka Dan yang lainnya Anehnya empat orang ini menggunakan pakaian teman mereka yang telah meninggal di dekat tenda Nah Keempat orang terakhir ini ditemukan dengan kondisi sangat mengerikan Nikolai ditemukan dengan tulang tengkorak hampir pecah Kolevatov dan Zolotarev mengalami patah tulang rusuk dan luka dada yang parah Dan orang terakhir yang ditemukan bernama Dubinina Ia ditemukan dalam keadaan lidah terpotong dan bola mata yang hilang Keanehan dan kengerian tidak berhenti sampai di sana Karena setelah penyelidikan Yang dilakukan pada pakaian beberapa korban Ditemukan ada unsur radioaktif dalam tingkat yang sangat tinggi Sementara itu dokter yang melakukan pemeriksaan pun mengatakan Bahwa luka yang terdapat pada para korban Tidak mungkin disebabkan oleh manusia Ada banyak spekulasi dan teori yang berkembang setelah insiden Diadlof ini Sebuah teori mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka tewas karena menderita hipotermia Cuaca yang sangat dingin bahkan mencapai minus 30 derajat Menyebabkan mereka mengalami halusinasi Kemudian teori lain mengungkapkan Kalau telah terjadi badai salju dasyat Ia menyebabkan longsor Sehingga para pendaki terburu-buru keluar dari dalam tenda Tanpa memakai pakaian dan tanpa alas kaki Walaupun sebenarnya teori ini terlihat lebih masuk akal Dibandingkan dengan yang sebelumnya Namun teori ini sendiri tidak menjawab Kenapa para pendaki ini ditemukan legal dalam kondisi yang mengenaskan Nah teori lainnya itu adalah Mereka diduga diserang oleh suku Mansi yang mendiami daerah tersebut Kemudian ada teori lainnya juga yang berkembang Kalau adanya markas militer dari Rusia yang tersembunyi di daerah itu Nah teori ini seolah ingin menjawab Kalau di pakaian mereka ditemukan unsur radioaktif ini Jadi itu tadi adalah cerita yang gue bacakan untuk kalian Tentang misteri kematian dari 9 pendaki di Rusia Yang terkenal dengan insiden Dyatlov Pass Nah ikuti terus video-video SMS yang lain Hanya di channel Youtube gue